Intro Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan hukuman mati kepada James Lodwick terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap istrinya, Nima D. Sutarini pada Desember tahun lalu. Fonis ini sesuai dengan tuntutan CPU yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Majelis Hakim menyatakan James Lodwick terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pindana pembunuhan berencana kepada istrinya Nima D. Sutarini Desember lalu. Dalam amar putusan disampaikan Majelis Hakim pada lanjutan sidang kasus mutilasi di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 340. Selain itu, Majelis Hakim juga menolak nota pembelaan terdakwa. Fonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau GPU yang menghendaki Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati untuk terdakwa. Hukuman mati, pidana mati. Dari awal memang sudah ada perencanaan, kejadiannya itu kan Desember, terus sebelum Desember itu bulan sekitar Agustus, istrinya minggat lah kabur dari rumah soalnya sering terima kekerasan dari terdakwa ini. Dari situ kemudian terdakwa mencari tahu, mencari ke Bali, ke tempat kerjanya istri. Dari situ sudah kami menyakini sudah tergambar pola perencana. Dari situ, kemudian ketemu di mana? Suhat waktu ada acara gerak jalan kantornya si korban istrinya ini, kemudian kan korban diajak pulang. Dipaksa diajak pulang, naik grab, pakai aplikasi korban istrinya, kemudian sampai rumah, pager ini kan kemudian dikunci, digembok. Terus dodok gitu, ditanya-tanyain selama ini kabur kemana, prasangka dari terdakwa ini kan dia curiga kalau korban ini selingkuh dengan pria lain. Tapi itu kan prasangkanya si terdakwa saja, enggak terganti juga. Kemudian dari situ dia ditanyain, enggak ngaku, dipukul sininya langsung tidak berdaya itu kan korban. Kemudian dia ngambil pisau di dapur sama tongkat. Kemudian dia balik lagi ke depan teras itu. Fakta yang terungkap selama ini di persidangan, baru terungkap di persidangan, dia kan selama ini enggak ngaku kalau bacok mukul di bagian kepala. Tapi dokter forensik sama alat buktifisum membuktikan kalau itu ada luka bacoknya di sini sampai dasar apa, sampai dalam gitu kemudian sampai kendaraan di otak. Dia yang memberatkan mungkin saya ya di situ. Dia tetap masih mohon keringanan padar, walaupun tidak poniskan. Tetap supaya tidak dihormati. Sementara kuasa hukum terdakwa mengatakan akan melakukan banding dan tetap mengupayakan bahwa kejadian tersebut bukan pembunuhan berencana, melainkan kekerasan dalam rumah tangga. Kita akan mengajukan banding terkait keputusan ini. Karena salah satu hal yang paling memberatkan kami adalah soal peledui kami yang memang tidak diterima. Karena kami mendasarkan pada pasal 4.4.3 soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini ruang lingkungnya adalah bidana yang sifatnya ada aturan khususnya. Yang seolah-olah ini menyampingkan aturan umumnya. Tapi majlis hakim sudah memutuskan seperti itu, kita hormati. Dan kami akan mengajukan banding dan sudah kita konsultasikan juga dengan James tadi. Minimal 7 hari ya. 7 hari setelah diputus hari ini berarti kita akan sebelum itu. Kita akan ajukan seperti ini. Simona Frido melaporkan.